Menko Polhuka Mahfud MD menanggapi desakan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mundur. Hal ini menyusul kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Mahfud Enggan berkomentar terkait desakan untuk mundur itu sebab hal tersebut akan disikapi oleh KPK langsung. Sebelumnya ratusan aktivis dari Aliansi Front Indonesia Timur menggeruduk gedung merah putih KPK pada Rabu 11 Oktober. Mereka menuntut agar Ketua KPK, Firli Bahuri, mundur dari jabatannya. Namanya disakan ada yang nyuruh mundur, ada yang tidak nyuruh mundur. Biarkan saja nanti disikapi sendiri oleh KPK. Tapi kan punya ukuran-ukuran.